Hari ini kami para menteri diundang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri sidang Kabinet Paripurna. Namanya Paripurna berarti yang pertama kali. Nah kami berharap setelah ada pertemuan di Hambalang, kemudian atau sebelumnya dekatan negara ya, beliau sudah memberikan arahan, kemudian di Hambalang kita juga mendapatkan arahan dari beliau. Itu juga mungkin pertemuan pribadi ya, dengan beliau sudah memberikan arahan. Nah berharap pada hari ini kami dapat mendengarkan arahan dari beliau yang lebih komprehensif, sehingga itu menjadi guidance bagi para menteri untuk mengeksekusi secara cepat, tepat apa yang ada dalam visi dan misi beliau. Sepertinya hanya menteri ya, sepertinya ya, tapi coba di double check ya, sepertinya diundangan coba-coba. Ini kira-kira akan mulai di 100 hari ke depan, itu atau langsung mati jatah mereka jatah-jatah itu? Kita tunggu ya, kita tunggu nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Presiden. Namun saya, saya pribadi setelah kemarin serah terima jabatan, saya langsung memimpin rapim perdana juga, mengumpulkan semua eselon satu, para dirjen, sekjen, dan irjen, untuk melakukan pemertahan awal tentang apa yang bisa dikerjakan dalam 100 hari pertama nanti di Kementerian Kehutanan. Alhamdulillah, kami sudah diberi seragam oleh Pak Mensekap, Jadi, coba nanti dilihat lah pakaian apa saja yang nanti akan dipakai oleh para menteri dan wamen di Gunung Tidara nanti. Seragam, ada kemeja, dua pasang kalau nggak salah, putih dan ada kaki, kaki, kemudian ada sepatu, ada kaos olahraga, dan ada topi juga. Insya Allah, berangkat jam 1.30 kalau nggak salah, dari Halim. Insya Allah, bisa sama-sama. Nanti, coba cek ke Mas Teddy ya, Oh, saya belum kenalan ya? Saya kurang-kurang kenalan ya. Lagi-lagi, yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah Pak Presiden Prabowo Subianto. Namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan ada harapan ketika itu, disampaikan juga kepada Pak Manta Presiden Jokowi Dodo, agar Pak Masuki dapat meneruskan sebagai kepala otorita OIKN ya, kepala OIKN definitif. Tapi sekali lagi, tentu nanti semuanya adalah otoritas hak prorogatif Pak Presiden, termasuk juga yang akan menjadi pengganti saya sebagai PLP, WAK, OIKN. Saya berharap ya segera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat. Semuanya tergantung Pak Presiden ya. Cuman di undang-undangnya disebutkan bahwa untuk pertama kali, kepala dan wakil kepala OIKN itu ditunjuk oleh Presiden. Namun untuk selanjutnya, itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi nanti saya kira Pak Bas, artinya nanti dari Sesnek atau Sekap harus mengkonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini. Di undang-undangnya demikian. Terakhir soal ini ya, ada kritik, ada saran tentang kok banyak banget menteri dibelah gitu ya, tapi bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi dari Menteri KLHK dijadikan dua kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bagi saya sebagai Menteri Kehutanan itu sangat bermanfaat. Artinya saya bisa fokus untuk menyelesaikan hal-hal yang spesifik di persoalan kehutanan, sementara Pak Hanif tentunya juga akan bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Tinggal kemudian, seperti arahan Pak Presiden, tidak boleh ada ego sektoral antar kementerian. Nah insya Allah nanti banyak hal yang bisa diselesaikan dengan lebih fokus ya, mengerjakan hal-hal yang spesifik. Oke, thank you. Terima kasih. Kantornya gimana, Pak? Kantornya gimana, Pak? Kantornya gimana, Pak? Kantor sama ASN-nya gimana, Pak? Kantor sama ASN-nya? Kantor, kebetulan kami gak ada masalah ya, karena ini dari satu kementerian, kemudian dibelah menjadi dua. Jadi saya sudah berkomunikasi sejak awal ya, ketika ada pelantikan, saya meminta kepada Pak Sekjen untuk mengatur, termasuk soal kantor lah. Ini secara fisik ya, bagaimana kemudian seorang menteri mengantor. Meskipun aset di KLHK itu, kalau tanahnya itu asetnya Kementerian Kehutanan, namun saya katakan ketika itu supaya dirjen-dirjen yang terkait dengan lingkungan hidup, yang terkait dengan lingkungan hidup, gedungnya bisa terus dipakai oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup, sehingga tidak perlu mencari kantor dan sudah mulai bekerja. Jadi kalau gak salah Pak Hanif itu di blok 4 ya, itu tempat mantan salah satu dirjen yang terkait lingkungan hidup, sekarang dipakai oleh sebagai uang Pak Hanif. Jadi insya Allah gak ada masalah di pemecahan KLHK ini. ASNnya menunggu permen ya, jadi perpres, terbit perpres, kemudian kita terbitkan permen, dan nanti secara alami nanti akan kita bagi. Bisa segera-segera. Masih koordinasi aja, sepanjang kemarin saya mengundang semua dirjen, termasuk dirjen-dirjen yang terkait lingkungan hidup, setelahnya Pak Hanif juga mengundang dirjen yang beliau ingin panggil, silahkan dipanggil, minta briefing. Terakhir. Oh, saya gak mengikuti. Ada ya? Oh, saya gak dapat informasi. Tanya Pak Yandri ya. Makasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.